Intro Penanganan kasus penganiayaan terhadap putra politis CPDIP Idah Korniawati Justin Frederik terus berlangsung Terkini dari pihak Ormas Pemuda Bravo 5 yang merupakan organisasi yang diikuti pelaku akan melaporkan balik Justin Diikuti dari tribunyus.com, Ormas Pemuda Bravo 5 berreaksi atas permasalahan yang dilakukan Ketua Umumnya, Alifanser Marasabesi Alifanser menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Dalam video yang terekam, ia mengenakan baju batik Akibat kasus ini, anaknya bernama Faisal Marasabesi menjadi tersangka. Mengenai hal ini, Sekretaris Pemuda Pejuang Bravo 5, Ahmad Zazali, angkat bicara Ahmad menerangkan Alifanser merupakan Ketua Pemuda Pejuang Bravo 5. Organisasi itu merupakan sayang perhimpunan Pejuang Bravo 5 Yang menjadi relawan pemenangkan Jokowi, Ma'ruf Amin. Menurutnya, aksi ini dipicu dari korban Diungkapkan Justin disebut mengacungkan jari tengah kepada Alifanser, sehingga terjadilah perkelahian Ia menerangkan Alifanser menjadi korban pemukulan yang dilakukan Justin. Bahkan, Alifanser sempat melerai anaknya yang berkelahi dengan Justin Terkini Alifanser dan pengacaranya sedang dalam proses membuat laporan balik di Polda Metro Jaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!